Oke ketika form ini di action ketika nanti ada tombol simpan maka dia akan menuju ke actionnya ya ini berarti kita kasih Rode kita belum bikin loadingnya ya kita bikin dulu di sini kita kopas aja dari atas tapi ini kita ganti pos lalu di sini berarti store ini store ini store gini temen-temen ya post store store lalu berarti di sini kita udah punya routing pos untuk routing ke menuju store berarti di sini kita nyari routing store yang sudah ada nanti ini isinya script yang menuju untuk menyimpan ya Oke sebelum kesana ini kita pasang di sini dulu ini berarti lari ke road berita store udah ada kan seperti ini oke jangan lupa di Laravel itu memiliki fitur yang namanya cross-site ya ini harus dikasih begini CSRF ini fungsinya adalah membuat token supaya nanti tidak di-hack ya sama orang jadi dia sudah ada namanya CSRF CSRF sorry CSRF ini temen-temen ya cross-site ini fungsinya adalah dia membuat token ini fungsinya adalah dia membuat token dan kita ini tambah plus ya seperti ini ini sebenarnya udah ada tokennya nanti kita bisa lihat dari sini nah ini sudah ada tokennya ya di body nah dia akan menimputkan value hidden ini namanya token nah ini berasal dari CSRF tadi supaya dia dipastikan bahwa inputnya berasal dari form yang kita inginkan ya kadang-kadang kalau kita menggunakan SQL Injection ini nanti bisa masuk tembus ya kalau nggak ada tokennya ya ini fungsinya adalah salah satu security yang dimiliki oleh Laravel kelebihannya ya nah oke selanjutnya setelah dapat ini berarti kita tinggal memasukkan ya di dalam kontrolernya nah ini contohnya ini kita langsung aja ke daerah rek aja ya return 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 nah ini kita kasih pdre begitu nanti kita post dia akan kembali ke index dulu ya sebelum kita memposting ke isinya kita akan coba bebas bebas saja maka ketika kita post dia akan kembali ke sini nah ini tinggal kita membuat script untuk memasukkannya ya ini tapi sebelumnya teman-teman di Laravel itu memiliki keunggulan dia mampu membuat validasi ya teman-teman bisa menggunakan ini teman-teman bisa menggunakan ini validasi nah ini ya contoh judul judul jatuh jatuh iu-jatuh jadi kalau seperti ini dia akan mendapatkan judul harus diisi jadi teman-teman di Laravel itu memiliki keunggulan teman-teman nanti bisa membuat validasi itu dari formnya juga bisa menggunakan validasi dari Laravelnya ya contoh seperti ini ini kalau saya nggak isi nanti dia akan kembali ke sini lagi nah gitu ya teman-teman ya dia membaliknya ke sini lagi nah disini berarti judul menggunakan request judul terus isi sama dengan request isi Hai buh-bohong-bohong juta pantai yang belum jemput keseh-keseh sorry ya guys Hai terus apalagi tadi isinya ya autor request nah seperti ini teman-teman kita lihat disini bahwa yang kita menambahkan cuman field 3 ya judul isi autor nah ini untuk memastikan bahwa ini bisa apa tidak teman-teman harus melihat Laravel memang agak rigid ya teman-teman lihat di dalam struktur tabelnya apakah diperkenankan nul Hai nah disini ya berarti kalau ini tidak ada ini berarti dia harus ada isinya kalau ada isinya berarti dia harus diberikan isinya jadi kalau belum ada sudah isinya kita harus isi-isi sembarang ya contoh disini autor tadi ada isinya judul-judul isi ya lalu autornya harus ada isinya tetapi kita belum membeli form inputnya maka kita harus isi berarti disini kita harus mengisi ID apa tadi ya sementara air autor sama ID kategori ya subjudul sorry subjudul sama dengan kasih aja subjudul gitu aja ya lalu autor Oh sudah autor sudah subjudul sudah ini berarti kita harus ada ada di kategori juga harus ada di kategori sama dengan kasih satu aja ya udah seperti ini teman-teman jadi model posting create judul isi autor subjudul kita tambahkan dengan ini di kategori ini Oke kalau sudah ini berarti kita bisa membuat kita coba ran ya Oke dari sini ini dulu kita back dulu kita back Oke kita back ya kita coba isi judul isi autor simpan ces nah ini sudah masuk teman-teman